Lambang Naga Panji Naga Sakti Jilid 22. Setibanya mereka berdua di depan kantor cabang perusahaan Hawie Piao Kiok, tampaklah oleh mereka-mereka papan nama perusahaan yang semula tergantung di depan pintu kini sudah diturunkan, sepasang pintu besar tertutup rapat. Keadaan ini menguatirkan kalau mereka tidak menerima degangan lagi. Pui Cheng Yan segera meloncat turun dari kudanya, sebelum ia sempat mengetuk pintu, pintu tadi sudah terbuka lebih dahulu. Jelas, orang-orang ada di dalam kantor sudah mengadakan persiapan-persiapan yang seksama. Melihat ketelitian tersebut Kuan Tiongak segera tertawa, pujinya. Selama bekerja Sujan memang paling teliti dan paling seksama dalam mengatur segala penjagaan. Ia segera melangkah masuk ke dalam. Dua orang pengawal kantor yang tegap dan gagah dengan langkah lebar segera maju menyambut dan menerima tali les kedua ekor kuda tersebut. Diikuti Nyo Sujan dengan langkah terburu-buru munculkan diri di depan pintu seraya menjura sapanya. Cong Piao tahu. Kita berbicara dalam rumah saja, tukas Kuan Tiongak cepat seraya ulapkan tangannya. Tidak menanti jawaban lagi ia segera melangkah masuk lebih dahulu. Pui Cheng Yan serta Nyo Sujan segera mengikuti dari belakang. Setelah ambil tempat duduk di kursi maka Kuan Tiongak baru buka suara bertanya. Sujan, selama beberapa hari ini apakah dalam kantor cabang terjadi suatu peristiwa? Orang Sujan dari Istana Jenderal pernah datang kemari dua kali. A-a-a-ah mau apa ia datang kemari? Pertama, ingin menanyakan kabar berita tentang Cong Piao tahu, dan kedua melihat keadaan dari kantor cabang perusahaan Hawie Piao Kio kita. Jen Pek, tuh sudah memperlihatkan kedudukannya, mungkin para jago bulim yang ada di kota Kehang sudah tahu semua bahwasannya dia adalah pengawal pribadi dari Tok Se Tai Jian. Ia sering datang ke kantor cabang kita, sama arti sedang membuat papan nama agar semua orang tahu kalau antara kita dengan Istana Jenderal mempunyai hubungan yang sangat terat. Hamba pun pernah berkata demikian kepadanya, aku nasihati agar dia kurangi sedikit kunjungannya kemari. Eh, lalu apa yang ia katakan? Ia segera menyanggupi permintaanku ini, ia beritahu kepadaku akan berusaha mengurangi kunjungannya kemari. Sesaat meninggalkan tempat ini ia beritahu pula kepada hamba, semisalnya di kantor cabang kita terjadi sesuatu dan membutuhkan bantuannya, ia minta kita kirim orang untuk beritahu kepadanya. Eh, mana Giyok Liyong serta Hok Alek? Lim Piyosu sedang diundang makan oleh seseorang, sedang Giyok Liyong, Ihcun serta Toa Hau sedang beristirahat di belakang. Hamba pikir di siang hari bolong dan terang tanah begini sekalipun orang bulim punya nyali besar untuk melakukan segala tindakan namun tak akan berani membuat keonaran di tengah kota besar apalagi mendatangi perusahaan kita. Oleh karena itu hamba minta agar mereka beristirahat di pagi hari dan meronda di malam hari. Bagus sekali, bagus sekali Kwan Tiong tak mengangguk. Ia mendehem sebentar, lalu terusnya. Dalam menghadapi segala persoalan kah selalu bekerja hati-hati. Seandainya aku benar-benar telah meninggalkan kota Kehong, seharusnya dalam kantor cabang perusahaan kita tak berakal terjadi sesuatu peristiwa lagi. Kau mengadakan persiapan demikian ketat tentunya ada sebab-sebab tertentu bukan? Dugaan Cong Piau tahu sedikit pun tidak salah, dua hari berselang hamba menemukan ada orang yang melakukan pengintaian terhadap perusahaan kita. Oleh karena itu hamba terpaksa harus melakukan penjagaan untuk menghadapi segala kemungkinan. Apakah ada jago bulim yang berkunjung kemari? Tidak ada, justru karena persoalan ini hamba merasa terheran-heran. A-a-a-ai situasi di sekitar kota Kehong beberapa waktu ini sangat ruwet dan kacau, kau harus sedikit berhati-hati, bagaimanapun juga. Ia termenung sejenak untuk memikirkan suatu, lalu tambahnya. To Alec diundang makan oleh siapa? Kat Anfa seorang hartawan tersohor di kota Kehong, perusahaan kita pernah mengadakan beberapa kali hubungan dengan mereka, karena kali ini sedang mengadakan suatu perayaan maka ia undang Lim Piau tahu untuk menghadirinya. Perayaan apa? Keadaan yang lebih jelas hamba kurang tahu, agaknya sedang mengadakan perayaan pernikahan, mungkin To Alec yang sebentar lagi sudah kembali, nanti Chong Piau tahu bisa bertanya kepadanya lebih cermat lagi. Ahem Kwan Tiong gak mengangguk, ia lantas mengalihkan bahan pembicaraan ke soal lain, sambungnya, kembalinya aku serta Hu Chong Piau tahu ke kota Kehong, mungkin akan memancing datangnya penguntitan dari pihak lawan, selama melakukan penjagaan kalian harus lebih berhati-hati. Hamba telah memperbaiki halaman sekitar bangunan rumah, telah menurun kempapan nama dan sementara tidak menerima pengawalan barang lagi. Tetapi di antara kedua puluh orang pembantu aku hanya menahan sepuluh orang saja sedang sisanya aku suruh mereka untuk sementara tinggal di rumah. Kenapa? Yang masih tinggal di sini sebagian besar masih bujangan. Sujan, tindakanmu ini sangat bagus sekali tukas Kwan Tiong gak sambil memuji tiada hentinya bagi. Kaum bujangan sekalipun terluka atau mati mereka masih tak usah memikirkan istri serta putera-putrinya. Lalu sekarang di sini masih tersisa berapa orang? Selapui Cheng Yan dari samping. Termasuk koki serta kacung kuda semua berjumlah 15 orang. Kacung kuda serta koki masing-masing ada tugasnya sendiri-sendiri, jadi yang dapat diperintah hanya 11 orang saja. Asal diatur sedemikian rupa aku pikir jumlah itu sudah lebih dari cukup kata Kwan Tiong gak mengangguk. Yang datang akan membawa maksud jelek, yang bermaksud mulia tak akan datang. Kita tak boleh gunakan mereka untuk menghadapi serangan musuh, asalkan mereka datang segera mengirim tanda bahaya itu sudah cukup. Sementara mereka sedang bercakap-cakap Lim Toalek telah kembali ke dalam kantor cabang. Baliknya Pui Cheng Yan serta Kwan Tiong gak di tengah jalan agaknya merupakan suatu peristiwa yang berada di luar dugaannya, setelah tertegun sesaat ia baru maju memberi hormat. Kwan Tiong gak segera ulapkan tangannya. Toalek, tak usah banyak adat, mari duduk dan kami hendak mengadakan pembicaraan dengan dirimu. Setelah Lim Toalek duduk, seorang pembantu muda menghidangkan air teh, Lim Toalek meneguk setegukan air teh panas lalu berkata, Cong Piao tahu kalian sudah pergi kenapa buru-buru balik lagi? Kwan Tiong gak tidak ingin menceritakan kisah secara bagaimana majikan lambang naga sakti memaksa puluhan orang yang bulim melakukan bunuh diri, sambil tersenyuk ia berkata, Kegiok Lang memainkan cegat-cegatan serta hadangan-hadangan di sepanjang jalan, aku serta saudara Pui berjumpa muka lagi di tengah jalan. Setelah menimbang untung ruginya persoalan, kami rasa tetap berada di kota Kehang jauh lebih baik karena tidak ingin banyak buang waktu maka kami putuskan untuk sementara waktu batalkan niat kami menuju ke utara. Cong Piao tahu suka kembali kemari untuk memegang pucuk pimpinan, hal ini jauh lebih baik lagi. Eeei, toalek tukas Kwan Tiong gak tiba-tiba. Kau sangat kenal dan hapal dengan daerah sekitar kota Kehang, apakah beberapa hari ini kau menemukan sesuatu yang tidak beres? Menurut pengamatan hamba, memang ada suatu peristiwa yang kelihatannya sangat aneh. Peristiwa apakah itu? Dua hari berselang di sekitar kota Kehang agaknya berkumpul banyak sekali jago-jago bulim yang sering berlalu lalang di jalan raya, Tetapi selama beberapa hari ini entah apa sebabnya para jago-jago bulim yang pernah kelihatan sangat banyak itu secara tiba-tiba lenyap tak berbekas, tidak kelihatan seorang jesgo pun yang berlalu lalang lagi, saking tenangnya menimbulkan perasaan tercengang di hati. Orang-orang yang datang kemari kebanyakan tentu disebabkan peta pengengon kambing ujar Nyo O Su Jan memberikan pendapatnya setelah mengetahui Cong Piao tahu tak ada di sini, mungkin mereka sudah berlalu untuk mengejar diri Cong Piao tahu ke utara. Kuan Tiong gak tersenyum sebelum terjadi suatu badai taupan yang dasyat, kadangkala memang bisa muncul suatu suasana tenang, Anteng yang mengherankan. Ia merandek sejenak kemudian tambahnya, To Alec, dalam kantor cabang kita apakah ada sebuah ruangan yang sunyi dan terlepas dari segala gangguan? Di belakang halaman ada sebuah kamar, Seandainya Cong Piao tahu membutuhkan kamar itu aku segera perintahkan orang untuk membersihkannya. Baik Wan Tiong gak mengangguk. Dalam ruangan itu boleh dibersihkan, tetapi di luaran tak usah diubah keadaannya. Aku hendak berdiam di sana, lebih baik lagi, kalau jangan sampai diketahui orang luar. Tempat itu, letaknya berdampingan dekan sebatang pohon besar, ruangan itu sudah lama tidak digunakan sehingga tembok dindingnya penuh dengan lumut hijau. Dipandang sepintas lalu seolah-olah sebuah ruangan kosong sekalipun tak usah ditambahi lagi dengan bahan lamuran rasanya sudah cukup membuat orang lain merasa tak terduga. Kalau begitu bagus sekali, suruh mereka segera bersihkan ruangan itu. Taruh saja selimut serta benda-benda keperluan yang sederhana sedapat mungkin jangan mengganggu ketenanganku. Bagaimana dengan air minum serta makanan Cong Piao tahu? Apakah diantar menurut waktu? Ini sih tidak perlu, taruh saja makanan dan minuman itu di suatu tempat tertentu, aku bisa menurut waktuku sendiri keluar mengambilnya. Lim To Alek termenung sejenak, lalu tanyanya kembali, Cong Piao tahu, apakah kau perlu seorang yang setiap saat bisa diperintah? Tidak perlu, kalian berlagaklah seperti biasa dan anggap ruangan itu adalah sebuah ruangan kosong tak usah mengirim orang menjaga di sana lagi. Seandainya ada orang datang hendak mengunjungi Cong Piao tahu tanya Nyo Su Jan tiba. Lebih baik kalian wakili aku menjumpai mereka, seandainya terpaksa aku harus menemui orang itu, tiada halangan kalian boleh berjanji untuk bertemu muka lagi dua hari kemudian. Lalu tulisan secari kertas yang menerangkan maksud kunjungannya dan diletakkan di sisi makananku. Mendengar sampai di situ Lim To Alek segera bangun berdiri dan mobon diri. Hamba telah mengingatnya semua. Ia segera berlalu keluar ruangan. Memandang Lim To Alek yang melangkah keluar, Nyo Su Jan menegur. Lim Heng apakah kau hendak turun tangan sendiri? Benar, aku hendak memeriksa dulu keadaan di sana sementara ia menjawab, badannya sudah melangkah. Keluar dari pintu. Sepeninggalnya orang silim itu, Pui Cheng Yan lantas berbisik lirih. To aku, kau minta sebuah kamar rahasia apakah ingin mempelajari ilmu silat yang tertera di dalam peta pengangon kambing itu? HMM aku ingin memecahkan dulu persoalan yang membingungkan diriku, Kuan Tiong gak sambil tersenyum mengangguk. Kurang lebih seperminum teh kemudian Lim To Alek muncul kembali di dalam ruangan, lapornya, kamar telah dibersihkan, apakah Cong Piau tahu hendak pergi memeriksa lebih dahulu? Tidak usah sebentar lagi aku akan pindah ke dalam. To Alek Pui Cheng Yan pun segera berseruka suruh Koki menyediakan meja perjamuan dengan cepat, kita hendak menjamu Cong Piau tahu lebih dahulu sebelum dia masuk ke dalam ruangan perintahkan, pula kepada seluruh anak buah yang ada dalam kantor, berusaha keras jangan bocorkan rahasia kembalinya kami berdua. Hamba paham Lim To Alek segera menjura. Pekerjaan yang dilakukan Seng Koki sungguh cepat sekali, tidak selang beberapa saat arak dan sayur telah dihidangkan. Beberapa orang itu segera masuk ke meja perjamuan untuk mulai bersantap, arak baru diteguk tiga cawan tiba-tiba muncul seseorang penjaga pintu masuk ke dalam dengan langkah tergesa-gesa. Ada orang ingin menjumpai Cong Piau tahu lapornya setelah menjura. Siapa tanya Kuhan Tiong gak, ia agak melengak. Penjaga pintu tadi segera mengangsurkan sebuah kartu nama berwarna merah ke depan. Di sini ada kartu nama, silahkan Cong Piau tahu memeriksa sendiri. Kuan Tiong gak segera memeriksa kartu nama itu dan dibacanya tulisan yang tertera di atas kartu. Dipersembahkan kepada Kuan Cong Piau tahu. Dengan alis berkerut Kuan Tiong gak merobek sampul itu dan diambilnya selembar kertas yang bertuliskan, Tai Heng Teo Usum menghunjuk hormat. Melihat saudaranya kerutkan dahi. Pui Cheng Yan lantas menegur setelah mendhem perlahan. Toako, kartu nama siapa? Si kakek bongkok dari Tai Heng San serup Pui Cheng Yan agak tertegun. Si iblis tua ini sudah ada 20 tahun lamanya tidak pernah muncul di dalam dunia persilatan. Katanya ia sudah menemui ajalnya banyak tahun berselang, mana mungkin bisa muncul kembali di kota Kehong. Yang paling aneh lagi, ia tidak saling kenal dengan diriku, aku rasa maksud kedatangannya kali ini bukan sembarangan. Cong Piau tahu kalau kau tidak ingin menemui dirinya sekarang masih bisa menyingkir, atau biar si Ao T yang keluar menimpal dirinya setelah menanyakan maksud kedatangannya barulah to aku ambil keputusan. Kuan Cong gak termenung sesaat, tiba-tiba tanyanya kepada Seng penjaga pintu. Mereka datang betapa orang? Hanya seorang diri. Baik undang dia masuk ke dalam, katakan saja aku sedang menanti kedatangannya dalam ruangan tengah. Si penjaga pintu itu mengiakan dan segera berlalu. Kuan Tiong gak segera alihkan sinar matanya ke arah Nyoosujan serta Lim Toalek, perintahnya lebih jauh. Untuk sementara kalian menyingkirlah lebih dahulu sekalian ia lepaskan golok emas yang tersoreng. Dipinggang untuk diserahkan ke tangan Nyoosujan. Lim Toalek serta Nyoosujan mengiakan dan segera mengundurkan diri dari ruangan tersebut. Pui Cheng Yan pun ikut bangan berdiri ujarnya. Siaw T. Kau duduklah, kita sama menjumpai dirinya tukas Kuan Tiong gak cepat. Beberapa saat kemudian si penjaga pintu tadi telah muncul kembali dengan membawa seorang kakek bongkok berambut putih, berjenggot panjang melewati dada dan membawa sebuah tongkat warna hitam. Kuan Tiong gak segera menyambut kedatangannya di depan pintu. Seraya menjura ujarnya, sudah lama ku dengar nama besar Tuosu, beruntung ini hari kita bisa saling berjumpa. H. N. A. H. A. H. Terlalu memuji, terlalu memuji sahutai Heng Tuosu. S. Raya silangkan telapak di depan dada namun besar Kuan Cong Piau Tau sudah menggemparkan seluruh kolong langit, jago-jago dari kalangan Hek Chu maupun Pek Chu sama-sama menaruh hormat kepadaku. Loh yang sudah lama mengasingkan diri tentu tak bisa menandingi dirimu. Kuan Tiong gak tersenyum sayur dan arak baru saja dihidangkan bila mana Heng Tai tidak menampik kami dua bersaudara mengundang untuk mencicipi secawan dua cawan arak bagaimana? Kedatangan Lohu kemari sudah mengganggu ketenangan kalian, kalau dikatakan sungguh menyesal sekali. Bisa duduk semoja dengan Heng Tai hal ini merupakan keberuntungan, perusahaan H. W. E. P. Yau Kiyok kami, dan merupakan rejeki dari aku orang Shikuhan berdua, silahkan Heng Tai ambil tempat duduk. Tai Heng Tuosu tidak menampik, dengan langkah lebar ia segera ambil tempat duduk. Seorang pengawal buru-buru maju ke depan menyediakan cawan serta sumpit. Tai Heng Tuosu sambar poci arak memenuhi cawan sendiri dan menghabiskan tiga cawan lebih dahulu, kemudian sambil tersenyum barulah ujarnya. Kedatangan Lohu kemari adalah sengaja hendak menyambangi diri Kuan Chong Piau Tau. Aku orang Shikwan adalah seorang pelajari yang belum tamat belajar, tidak berani terima penghormatan sebesar ini, Kedatangan Lohu Chiampuai ke gubuk kami tentu ada satu petunjuk bukan? Agaknya Tai Heng Tuosu sedang lapar, ia bersantap dahulu beberapa suap kemudian baru berkata. Seandainya Lohu mengatakan kedatanganku hanya bermaksud menyambang, tentu Kuan Chong Piau Tau tidak mau percaya. Ia menongak tertawa terbahak-bahak, sambungnya lebih jauh. Kuan Chong Piau Tau adalah seorang jago yang mempunyai nama besar dalam dunia persilatan. Lohu pun tidak ingin bicara berputar lidah, kedatanganku. Kali ini memang ingin minta petunjuk akan satu persoalan. Silahkan Lohu Chiampuai utarakan, asalkan aku orang Shikwan dapat lakukan tentu akan kulaksanakan. Perlahan-lahan Tai Heng Tuosu mengeluarkan sumpitnya ke atas meja, lalu sambil tertawa ujarnya. Aku dengar orang bekerja bahwa ada sebuah lukisan pengengon kambing telah terjatuh ke tangan Kuan Chong Piau Tau, entah benarkah berita ini? Oh, 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 oh. Kiranya kedatangan saudara adalah dikarenakan peta pengengon kambing itu, kalau urusan ini tak perlu dianehkan lagi. Kembali Tai Heng Suu tertawa kedatangan Lohu tidak lebih hanya ingin membuktikan apakah berita ini adalah sungguh-sungguh ataukah hanya isapan jempol belaka. Sedikit pun tidak salah, memang 100% kenyataan, di kolong langit memang hanya ada selembar peta pengengon kambing dan peta tersebut benar-benar berada di tanganku orang Shikwan. Sungguh jelas jawabmu ini, ujar Tai Heng Tuo Suu sambil tertawa hambar hanya saja nada ucapan terlalu ketus, keras dan membawa nada emosi. Ehem, apa yang ingin kau ketahui telah Chai Hei jawab dengan jelas dan lantang. Sekarang seharusnya kau pun utarakan maksud kedatanganmu bukan? Kuan Chong Piao Tau tiba-tiba Tai Heng Tuo Suu berseru dengan wajah berubah hebat kalau kedatangan aku si bongkok tua adalah bermaksud merampas peta pengengon kambing itu, agaknya aku tidak perlu minum dan bersantap makanan dari perusahaan kalian. Aku si bongkok tua percaya masih mampu untuk membayar semeja perjamuan dan tak usah repot-repot datang kemari. Kuan Tiongak yang mendengar ucapan itu hatinya sedikit bergerak, buru-buru ia merangkap tangannya menyura, ucapan Chai Hei terlalu kasar mungkin telah menyinggung perasaan Anda, harapkah suka memaafkan. H-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-A-T-I-K-L-O-T, maaf kalau loohu berlagak dan memanggil dirimu dengan sebutan sebuah L-O-T usiaku lebih tua banyak tahun darimu, namun kau tak akan salahkan diriku bukan? Mana, mana? Lociampue suka memandang tinggi diriku, membuat Chai Hei merasa amat bangga. Tai Heng Tuosiu mendehem ringan perlahan-lahan ujarnya. Kedatangan loohu adalah disebabkan peta pengengon kambing itu lebih baik kita membicarakan soal peta pengengon kambing saja. Silahkan memberi petunjuk. Sudah kau periksa peta pengengon kambing itu? Sudah Kuan Tiongik menganggut? Sudah kau pahami isinya? Baru ku pahami seperempat, seperlima belaka padahal ia sudah memahami enam, tujuh bajian. Namun sengaja ia pura-pura berlagak bodoh. Sudah hebat, sudah lebih dari hebat, puji Tai Heng Tuosu namun kau harus tahu, hanya satu atau dua. Bagian saja tidak berhasil dipahami maka tak akan berhasil mengetahui keseluruhannya. Agaknya saudara mengetahui sangat banyak mengenai peta pengengon kambing itu. Mendengar ucapan itu si kakek bongkok dari gunung Tai Heng San ini sagera tersenyum. Terus terang saja ku terangkan, peta pengengon kambing tersebar selama ini berada di tangan loohu. Namun tahun berselang tiba-tiba dicuri orang dan lenyap tak berbekas, loohu pernah melakukan pengejaran secara beberapa waktu tetapi peta pengengon kambing tadi lenyap bagaikan mega di angkasa, dikit pun tidak ku temui titik terang. Barulah beberapa waktu ini tiba-tiba ku dengar peta pengengon kambing muncul kembali di dalam dunia persilatan, sepanjang jalan loohu ikuti terus dan akhirnya ku temui kalau peta pengengon kambing telah berada di tengah loote. Eh, kau jangan salah paham tukas Tai Heng To'asu dengan cepat aku tidak bilang kalau peta pengengon kambing itu milikku, aku hanya menyimpannya selama banyak tahun. Siaw Teh tidak berhasil memahami apa yang sedang dimaksudkan Heng Tai dalam ucapanmu barusan seru ku antiongak kebingungan. Sangat gampang sekali, kedatanganku kali ini sama sekali tiada bermaksud untuk minta kembali peta pengengon kambing itu. Mendengar ucapan itu ku antiongak seketika dibikin tertegun. Loohu ciam poe kau jangan bergurau serunya cepat sambil tertawa. Loohu sekali lagi ingin terangkan, kedatanganku ini hari sama sekali tiada maksud untuk mendapatkan kembali peta pengengon kambing itu, namun aku hanya berharap bisa mengetahui siapakah yang telah mencuri benda tersebut dari tanganku. Loohu mengerti dengan kedudukan kuancong piau tau saat ini tidak mungkin bisa melakukan perbuatan mencuri yang sangat rendah itu. Kuantiong tak termenung beberapa saat lamanya, setelah hening sesaat ia bertanya kembali, apakah Heng Tai sudah menemukan titik-titik terang tentang persoalan ini? Sama sekali tidak ada, maka dari itu Loohu baru datang merepotkan diri Loot untuk suka memberi penjelasan tentang persoalan ini. Baik kata Kuantiong gak setelah termenung sejenak Cai He hendak menerangkan kalau peta pengengon kambing ini aku dapatkan dari seorang pembesar yang telah mengundurkan diri dari jabatannya. Sepanjang hidup Loohu jarang sekali mengadakan hubungan dengan orang-orang dari kalangan pemerintahan, dalam saranku di Gunung Tai Heng San pun jarang sekali dikunjungi kaum pembesar. Tidak mungkin kalau peta pengengon kambing itu dicuri oleh mereka. Ia merandek sejenak untuk tukar napas, lalu sambungnya lebih jauh, namun Loohu sangat berharap bisa mengetahui keadaan yang sebenarnya. Entah dapatkah Kuan Loot memberi penjelasan? Selama ini Kuan Tiong gak yang diam-diam mengamati gerak-gerik tai pengtuosu, melihat ia. Bersikap tenang dan mengetahui pula pada 20 tahun berselang ia merupakan manusia yang paling susah dihadapi dalam dunia Kang Ou, segera menuturkan seluruh kejadian itu dengan jelas. Selesai mendengarkan kisah tersebut, Tai Heng Tuosu termenung dan berpikir beberapa saat lamanya, kemudian ia berkata, peta pengengon kambing itu tidak mungkin kalau dicuri oleh Liu Taijian tetapi Loohu sangat berharap bila menemukan sedikit titik terang dari mulutnya, entah dapatkah Loote memberi bantuan? Tentang soal ini, Chahya tidak berani menyanggupi kata Kuan Tiong gak sambil tertawa namun aku bisa menggoda dengan sekuat tenaga. Aku rasa sampai kini dalam hati kecil Loohu Chianwe tentu sudah mencurige seseorang bukan? Tentu saja dalam hati kecil Loohu telah mencurige seseorang, tetapi aku tidak berhasil mendapatkan bukti yang kuat. Ia mendehem beberapa kali, lalu terusnya ketika Loohu sedang berangkat ke kota Kehong, di tengah jalan aku dengar berita katanya banyak jago lihai dari kalangan bulim telah berkumpul di sini, Aku berpikir berkumpulnya mereka-mereka itu tentu ada hubungannya dengan peta pengengon kambing. Aai, kami pun tidak menyangka barang yang kami kawal kali ini harus menjumpai banyak kerepotan hingga saat ini kami belum berhasil melepaskan diri dari belenggu. Orang kuno berkata, siapa yang menyimpan mustika ia akan menanggung akibatnya, ucapan ini ternyata sedikit pun tidak salah. Mendadak ia bangun dan mohon diri Loohu seharusnya mohon diri lebih dahulu. Selesai berkata ia segera melangkah keluar. Loohianwe, habiskan dulu santapan ini baru berangkat buru-buru kuantiong gak berseru. Tiba-tiba Tai Heng Tuohu berhenti dan berpaling ujarnya sambil tertawa, arak serta sayur sih tidak perlu Loohu hanya ingin bertanya akan satu persoalan entah maukah kau memberi jawaban? Silahkan mengutarakan persoalan tersebut. Kuan Chong Piau tahu, apakah kau hendak mencari harta karun tersebut sesuai dengan keterangan dalam peta itu? Mendengar pertanyaan itu kuantiong gak lantas berpikir dalam hatinya. Nah, akhirnya sampai juga kepokok persoalan tanda seru sekalipun dalam hati berpikir demikian luaran ia. Menyahut, O-O-O-Cai Hai sampai sekarang masih belum ambil keputus. Tai Heng Tuohu tertawa Loohu berdiam di rumah penginapan Banlong, baik-baiklah Loohu berpikir keras apakah membutuhkan Loohu membantu dirimu atau tidak. Loohu akan menanti tiga hari. Selewatnya tiga hari Loohu akan meninggalkan tempat ini. Baik apakah Cai Hai membutuhkan bantuan, dalam tiga hari ini pasti bisa datang berkunjung ke rumah penginapan Banlong. Loohu hanya akan menunggu tiga hari, sekaliku dalam tiga hari ini Kuan Loote tidak datang, Loohu pun tak akan menunggu lagi. Baik kita tentukan dengan sepatah kata ucapan ini. Kalau Cai Hai menjumpai persoalan yang tidak dipahami, dalam tiga hari ini aku pasti akan minta petunjukmu di rumah penginapan Banlong. Kuan Cong Piao tahu, kau tak usah terlalu memaksa, ujar Tai Heng Tuohu sambil tertawa. Waktu selama tiga hari tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek, baik-baiklah berpikir, semisalnya membutuhkan bantuan Loohu, rasanya pergi mencari diriku pun belum terlambat. Tidak menunggu jawaban dari Kuan Tiong gak lagi ia segera putar badan dan berlalu. Gerak-geriknya dipandang sepintas lalu seperti langkah biasa, tetapi dalam kenyataan cepatnya luar biasa, sebentara Kuan Tiong gak masih termenung Tai Heng Tuohu telah berlalu dari ruangan. Menanti bayangan punggung dari Tai Heng Tuohu telah lenyap dari pandangan Pui Cheng Yan baru mendehem ringan. Tidak memikirkan jarak yang jauh ia datang berkunjung kemari, aku pikir urusan tidak akan segampang ini. Benar Kua Ationg gak menganggup ia berkata dalam tiga hari kalau ada urusan, minta aku menyambangi dirinya, ia ucapkan perkataan tersebut dengan demikian yakin seolah-olah dalam tiga hari ini aku pasti bisa mengundang kehadirannya. Aku pikir bolak-balik tujuan kedatangannya kemari hanya satu, dan tak mungkin bisa meleset lagi. Kembali Kuan Tiong gak menganggup mungkin sejak semula ia sudah tahu kalau dalam tiga hari ini pasti akan terjadi suatu perubahan besar. Maka ia tetapkan batas waktu selama tiga hari. Aku rasa kedatangannya jauh-jauh dari gunung Tai Heng San bukan hanya ingin mengadu untung belaka. Kuan Chong Piau tahu apakah ada niat pergi mengunjungi dirinya? Soal ini harus kita lihat dulu bagaimanakah perusahaan dari kejadian yang akan datang. Jawab Kuan Tiong gak setelah termenung sebentar seandainya kita menemui suatu sebab-sebab tertentu yang bagaimanapun juga harus mengunjungi dirinya, tentu saja kita harus pergi, tetapi sebelumnya kita lebih baik bekerja sesuai dengan rencana yang telah kita atur sebelumnya. Gangguan dari Tai Heng Tuosu barusan agaknya semakin memperkuat niat Kuan Tiong gak untuk memahami rahasia keseluruhan dari peta penjangon kambing itu. Selesai bersantap baru-buru ia pindah kamar rahasia untuk mulai dengan penyelidikannya. Pui Cheng Yan, Lim Toalek, Ji Yo Su Jan serta Li Giok Leong sekalian pun menyebarkan diri melakukan pengawasan yang ketat. Dengan titik pusat ruang rahasia yang digunakan Kuan Tiong gak, penjagaan ketat disebar di sekeliling tempat itu. Mereka di samping menguatirkan keselamatan Chong Piao taunya, bersamaan pula tidak ingin mengganggu atau mengacaukan ketenangannya sehingga mengganggu konsentrasi. Sepuluh orang pengawal lengkap dengan busur serta anak panah menyebarkan diri di belakang kebun di ujung bangunan siap menghadapi sesuatu. Pemikiran Ji Yo Su Jan benar sangat teliti, di samping melakukan penjagaan, ia pun menyediakan gentong-gentong berisi siri di sekeliling bangunan yang ditempat Ti Kuan Tiong gak ia bersiap-siap bila mana musuh masuk menggunakan api untuk membakar tempat itu dengan cepat mereka bisa melakukan pertolongan. Sehari lewat dengan cepatnya tanpa terjadi suatu peristiwa apapun. Pada malam pertama Pui Geng Yan bersikap sangat tegang, kecuali Lili Giyok Liyong, Ih Chun serta Tio Toa Hau secara berpisah melakukan perondaan di tempat luaran, Pui Cheng Yan, Lim Toa Alek serta Nyo Su Jan pun tiada hentinya berjalan ke sana kemari melakukan pemeriksaan. Namun malam ini lewat dengan aman, tidak terjadi suatu peristiwa apapun. Hari kedua, malam kedua pun lewat terjadi suatu kejadian. Selama dua hari dua malam ini kecuali bersantap Kuan Tiong tak tidak pernah meninggalkan ruangannya barang selangkah pun jelas ia sudah pusatkan semua konsentrasinya ke atas peta mustika pengengon kambing itu. Hingga saat itu, Pui Cheng Yan mulai pertimbangkan suatu persoalan dalam hatinya, ia merasa setelah malam ini lewat maka besok pagi adalah saat terakhir dari janji yang ditinggalkan Tai Heng Tuo Su. Kantor cabang perusahaan Howie Piao Kiok ini terletak di pusat kota yang ramai, empat penjuru merupakan rumah penduduk saling dempet-medempet, kecuali pintu depan serta pintu belakang sisi kiri serta sisi kanannya merupakan rumah penduduk. Ketika itu hari menunjukkan kentongan ketiga, suasana tetap sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun. Pui Cheng Yan perlahan-lahan menghembuskan napas panjang, ujarnya lirih, setelah lewat malam ini, mungkin tak akan terjadi suatu peristiwa lagi. Chong Piao Tau akan berdiam selama tujuh hari di dalam ruangan itu katanya Oh Su Jan pula selama tujuh hari ini setiap saat kemungkinan besar dapat terjadi suatu peristiwa, sekalipun sudah lewat ini malam, kita masih harus tetap waspada dan berhati-hati. Tetapi, sesaat Tai Heng Tuo Su hendak meninggalkan tempat ini, ia memberi batas waktu selama tiga hari kepada Chong Piao Tau. Apakah hal ini sama sekali tiada alasan? Kedudukan Tai Heng Tuo Su dalam kalangan bulim sangat tinggi, dan ia pun merupakan seorang manusia tinggi hati. Dia tak akan berbicara sembarantan tanpa alasan, namun kalau urusan ini adalah suatu kejadian yang tak dapat ia kuasai mungkin sekali bisa terjadi perubahan yang ada di luar dugaan. Perubahan yang ada di luar dugaan? Ini menurut pendapat dan analisa sendiri, mungkin si kakek bongkok dari Gunung Tai Heng San telah mendapat suatu kabar berita dan sengaja datang memberi peringatan kepada Chong Piao Tau, iya. Berharap setelah perubahan yang terjadi dalam tiga hari lewat, Chong Piao Tau kita bisa pergi mencari dia untuk merundingkan sesuatu. Kalau tak ada perubahan? Sebelum Yeo Su Jan sempat menjawab mendadak terdengar suara suitan tajam berkumandang datang memecahkan kesunyian malam. Inilah suitan tanda bahaya yang telah tetapkan Yeo Su Jan, mendengar suara itu orang Seng Yeo segera meloncat ke tengah udara dan melayang ke arah mana berasalnya suara tersebut. Pui Cheng Yan, Lim Cho Alek mengikuti dari belakang meloncat keluar pula dari ruangan. Setibanya di sisi jenelasi telapak baja gelang emas Pui Cheng Yan putar badan mengirim sebuah pukulan ke belakang. Cahaya lilin yang menerangi ruang tengah seketika padam, suasana diliputi kegelapan. Yeo Su Jan yang pertama-tama meloncat keluar dari ruangan segera melayang ke atas atap dan berlari ke depan. Pos-pos penjagaan yang tersebar di sekitar kantor cabang perusahaan ini kebanyakan diatur sendiri oleh Yeo Su Jan. Dari manakah hara suara tadi muncul tentu saja Yeo Su Jan mengatakan sangat jelas, dengan cepat ia berkelebat ke sana. Gerakan Yeo Su Jan boleh dikata cukup cepat namun kedatangannya terlambat setindak. Ketika ia tiba di situ tampaklah seorang pengawal berbaju hitam telah menemui ajalnya di ujung tembok, di mulutnya masih menggegit sempritan bambu tersebut kencang-kencang. Terdengar ujung baju tersampok angin berkumandang datang, berturut-turut Pui Cheng Yan segera membalik tubuh pengawal tadi, ditemuinya orang itu sudah menemui ajalnya beberapa waktu. Lim To Alek pun menemukan orang itu merupakan salah satu pembantu yang paling pandai di dalam kantor cabang kota Kehong, tak tertahan lagi ia bertanya. Pui Hujong Tiao tahu, dimanakah letak lukanya? Ternyata di atas badan pengawal itu sama sekali tidak tampak adanya bekas luka. Ia dihantam oleh sebuah pukulan iwakang yang amat dasyat, isi perutnya telah wancur. Orang ini sangat pandai, pengetahuan maupun pengalaman pun amat luas untuk membinasakan dirinya bukan suatu pekerjaan gampang. Aku pikir orang itu tentu memiliki kepandaian silat yang sangat lihai. Sementara itu Nyo O Su Jan telah terpaling ke arah ruangan di mana digunakan Kwan Tiong Gak untuk mencari rahasia peta pengangon kambing, suasana tampak amat tenang seolah-olah sama sekali tidak menjumpai gangguan. Su Jan, amankah ruangan yang ditempat Tichong Piao tahu bisik Pui Cheng Yan dengan nada lirih? Kalau ditinjau dari kematian pengawal ini, aku rasa orang itu adalah seorang jago yang memiliki kepandaian silat sangat tinggi. Eh, eh, eh. Aku sedang bertanya kepadamu bagaimana dengan keselamatan Tiong Piao tahu tukas Pui Cheng Yan dengan alis berkerut. Tidak ada perubahan. Empat penjuru bangunan yang digunakan Chong Piao tahu telah ditanam empat orang ahli panah, aku sudah beritahukan kepada mereka, perduli, di luaran telah terjadi perubahan macam apapun mereka tidak diperkenankan munculkan diri atau ikut campur. Kecuali ada orang hendak menerjang masuk ke dalam kamar Chong Piao tahu, mereka baru boleh unjukkan diri dan melepaskan anak panah mencegah, orang itu telah mengeluarkan tanda bahaya, kita bisa dengar rasanya mereka pun bisa mendengar pula. Dengan perasaan sangat puas Pui Cheng Yan segera mengangguk. Namun sambung Nyo Su Jan lebih jauh datang-datang orang itu sudah turun tangan membunuh orang, agaknya kedatangannya membawa kegusaran. Apa mungkin setelah membunuh seseorang ia lantas mengundurkan diri kembali? Mari kita melakukan pemeriksaan. Nyo Su Jan menyapu sekejap keempat penjuru, lalu ujarnya lagi, kalian dilihat orang-orang yang kita atur di sekeliling tempat ini agaknya sama sekali tidak bergerak, kedatangan kita kemaripun cukup cepat seharusnya kita menemukan sesuatu jejak. Mungkinkah dikarenakan mendengar suitan tadi, ia merasa jejaknya konangan dan dalam keandaan mendongkol lantas turun tangan membinasakan orang itu lalu mengundurkan diri Nimbrung Lim Toatek memberikan pendapatnya. Seharusnya tidak mungkin. Sinar matanya dialihkan ke atas sebuah bangunan rumah tidak jauh dari mereka berdiri, tiba-tiba sambil tertawa dingin tegurnya, kawan, dalam sebuah hantaman kau telah mencabut jiwa seseorang, hal ini menunjukkan kalau kepandaianmu sangat luar biasa dan bukan seorang manusia tak bernama, seorang lelaki sejati, seorang enghiong haoohan buat apa bermain sembunyi-sembunyi macam kura-kura? Apakah kau tidak merasa telah merendahkan martabatmu sendiri? Mendengar teguran itu, Pui Cheng Yan serta Lim Toatek sama-sama mengalihkan sinar matanya ke arah bangunan rumah yang sedang diplototi oleh Nyoo Sujan itu. Kiranya halaman belakang merupakan sebuah halaman kosong yang sangat besar, ruangan di mana Kuhan Tiong gak berdiam saat ini merupakan sebuah bangunan yang berdiri sendiri di tengah halaman. Di samping itu dekat ruangan tadi hanya ada sebuah gudang yang terletak kurang lebih satu tombak lebih lima depa dari ruangan pertama. Seandainya pihak lawan setelah membinasakan gerakan yang paling cepat meloncat masuk ke dalam gudang itu dan bersembunyi di bawah wuungan rumah, maka jejaknya akan susah ditemui lagi. Dugaan Nyoo Sujan sedikit pun tidak salah, bahkan ucapannya barusan telah memberikan reaksi. Dari atas wuungan rumah bangunan itu munculah sesosok bayangan manusia dan lambat-lambat berjalan mendekat. Lim To Alek serta Nyoo Sujan segera memisahkan diri ke dua belah sisi kemudian baru alihkan sinar matanya ke arah orang itu. Tampaklah pihak lawan mengenakan pakaian singset warna hitam, wajahnya dikerudungi dengan kain hitam. Badannya sedang-sedang di punggung tersoreng sepasang senjata roda bergigi Jet Guat Xiang Lun. Melihat senjata yang sangat aneh itu otak Pui Cheng Yan segera berputar kencang, ia berharap dengan menggunakan sedikit tanda itu berhasil mengetahui asal-usul perguruannya. Tiba-tiba si orang berbaju hitam itu berhenti melepaskan sepasang senjata roda bergiginya dan tertawa dingin. Apa maksud kalian mengundang Cai Hei munculkan diri? Aku ingin minta keterangan tentang satu hal apakah orang ini menemui ajalnya di tangan musru Nyo Sujan dingin. Sepasang mati orang berbaju hitam itu dengan tajam melirik sekejap ke arah mayat seng pengawal yang menggeletak di atas tanah lalu menggeleng. Bukan. Bukan perbuatan musru Nyo Sujan tertegun. Si orang berbaju hitam itu kembali tertawa dingin. Selama Cai Hei berkelana dalam dunia persilatan, orang yang telah kubunuh bukan satu dua orang saja. Sekarang lebih banyak membinasakan seseorang juga tidak mengapa kenapa aku harus bicara bohong. Mendengar jawaban itu Pui Cheng Yan segera mendehem berat dan rangkap tangannya menjura. Siaw Te Pui Cheng Yan Hucong Piao Tau dari perusahaan ekspedisi Hauie Piao Kio, katakan ada urusan apa silahkan diutarakan kepada Cai Hei. Oh-oh-oh-oh si telapak baja gelang emas sudah lama Cai Hei mendengar nama besarmu. Kawan siapa namamu? Kalau Cai Hei suka menyebutkan siapakah namaku, seharusnya tak perlu mengerudungi wajahku dengan kain hitam lagi. Kawan sekalipun kau tidak suka memberitahukan namamu, namun maksud kedatanganmu bisa disebutkan bukan ujar Pui Cheng Yan setelah termenung sebentar. Cai Hei ingin berjumpa dengan seseorang. Siapa? Kuan Tiong Gak, Cheng Piao Tau baru perusahaan kalian. Oh-oh-oh-oh. Kuan Cheng Piao Tau ada urusan, kalau-kalau mau bicara katakan saja kepada Siaw Te. Beritahu kepadamu jengek siorang berbaju hitam dingin aku takut kau tak bisa ambil keputusan sendiri. Katakanlah lebih dahulu, mungkin sekali aku orang Sipui memberi keputusan yang memuaskan bagimu. Tidak bisa jadi, Cai Hei datang membawa sepucuk surat, kalau bisa berjumpa dengan dia sendiri jauh lebih baik. Kalau Kuan Chong Piao Tau tidak ingin menjumpai diriku, Cai Hei pun tak perlu utarakan lagi maksud kedatanganku ini. Jikalau kedatanganmu adalah membawa surat, kenapa tidak datang saja pada pagi hari di tengah malam buta datang berkunjung dengan menyoreng senjata, apakah kau tidak merasa? Waktumu amat singkat, sebelum kentongan kelima nanti Cai Hei harus buru-buru meninggalkan kota Kehong. Tolong tanya, sudah berapa lama kau tiba di sini Tiba Nyo Sujan menimbrung dari samping. Tak bisa terhitung lama, hanya setindak lebih pagi dari kedatangan Cui sekalian. Begitu mendengar suara Cai Hei segera berdatangan kemari, tetapi orangku ini sudah menemui ajalnya terhantam pukulan dasyat. Kalau kedatanganmu jauh lebih pagi dari kami seharusnya menemui seng pembunuh bukan? Si orang berbaju hitam itu termenung beberapa saat lamanya, lalu mengangguk. Sekalipun Cai Hei berhasil menjumpai orang itu, agaknya aku pun tidak seharusnya memberitahukan hal ini kepada kalian. Ucapan orang ini Nyo Sujan sama sekali tidak marah. Ia tertawa hambar. Kawan, walaupun ucapanmu ketus dan dingin tidak enak didengar tetapi Cai Hei merasa kagum atas watakmu, tidak semacam sahabat yang telah membunuh orang ini, setelah berbuat lantas bersembunyi tidak berani berjumpa. HMM. Sungguh memalukan sekali. Baru saja ia menyelesaikan kata-katanya mendadak terdengar suara tertawa dingin yang sangat menyeramkan berkumandang memecahkan kesunyian. Hei 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 hal ini harus salahkan sepasang matamu sudah buta, aku berdiri di sini sudah lama sekali, namun matamu tak dapat melihatnya, hal ini bisa salahkan siapa. Agaknya suara itu muncul bagaikan di sisi telinga saja, membuat orang yang mendengar merasakan bulu kuduknya pada bangun sendiri. Pui Cheng Yan serta Nyo Su Jan sekalian segera berpaling, tetapi tak nampak sesosok bayangan manusia pun kecuali kegelapan di tengah malam buta. Hei 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 apa yang telah terjadi bisiklim toalek lirih suara itu kedengarannya sangat dekat, tetapi kok tidak kelihatan sesosok manusia pun? Pui Cheng Yan tidak menjawab, sebaliknya dengan suara lantang kembali berseru. Kawan, kau bisa menggunakan ilmu menyampaikan suara untuk mengiring ucapanmu itu, ini menandakan kalau ilmu silatmu sangat lihai. Kenapa tidak berani munculkan diri untuk bertemu? Untuk menjumpai Cai Ha tidak sulit, asalkan kuan Chong Piao tahu mau menjawab pertanyaanku kata orang itu lagi dengan suara menyeramkan. Kali ini, beberapa orang itu, mendengarkan suara tersebut dengan penuh perhatian. Mereka menemukan apabila suara tadi berasal dari ujung dinding sebelah depan. Diam-diam Pui Cheng Yan menggempol nafas serunya kembali. Kawan, kalau kau ingin menjumpai Piao tahu kami tidak susah. Asalkan kau bisa membereskan kami. Dengan sendirinya Chong Piao tahu kami bisa munculkan diri untuk berjumpa denganmu. Kalau begitu Chong Piao tahu kalian masih berada di dalam kantor cabang kota Kehang itu, seru orang tua dengan seramnya. Pui Cheng Yan segera tertawa dingin. Perduli dia berada di mana kalau kau ingin menjumpai dirinya maka hadapi dulu aku orang Shipui. Pui Hau Chong Piao tahu bentak orang itu gusar. Agaknya kau ingin sekali bergebrak melawan Cai Ha. Kawan terlalu serius, hanya saja kecuali kau berhasil menyelesaikan aku orang Shipui, rasanya tidak susah untuk menjumpai kuan Chong Piao tahu. Terdengar ujung baju tersampuk angin, dari ujung dinding beberapa tombak di hadapan mereka melayang turun sesosok bayangan manusia. Orang itu dengan gerakan burung walet menutul lair laksana kilau melayang datang dan berhenti dua tombak di hadapan beberapa orang itu. Dia adalah seorang manusia berjubah panjang, bertangan kosong dan menutupi selembar wajahnya dengan kain hitam. Tidak terlihat dia menggembol senjata tajam. Setelah orang itu munculkan diri, Jihyo Sujan segera alihkan sinar matanya menyapu sekejap wajah orang itu lalu wajah si lelaki berbaju hitam yang membawa senjata sepasang roda bergigi. Tegurnya, benarkah kalian berdua tidak saling mengenal? Tentu saja tidak saling mengenal teriak orang berjubah panjang itu murka, buat apa aku membohongi dirimu. Caihe lihat kalian berdua sama-sama menutupi wajah kalian dengan kain hitam. Kau ingin mencari bukti tukas seng lelaki bersenjata roda bergigi sambil tertawa dingin. Ingin ku ketahui asal usul kalian berdua. Tidak susah untuk mengetahui asal usulku, nah. Periksalah sendiri dari permainan senjataku ini seru lelaki tadi seraya ayunkan sepasang roda bergiginya. Tiba-tiba Lim Toalet maju selangkah ke depan, ia segera loloskan goloknya dan dilintangkan di depan dada. Kawan tegurnya dingin kalau kau ingin turun tangan, mari Caihe layani kemauanmu ini. Siapa kau, apa kedudukanmu dalam perusahaan ini? Caihe Lim Toalet, piausu dari perusahaan cabang kota Kiaheng. Harap kau pun sebutkan namamu. Menangkan dulu tepisan roda bergigi ini kemudian baru tanya namaku. Tiba-tiba tangan kirinya didorong ke depan, sebuah roda bergigi segera menotok dada lawan. Dengan jurus huahun imbiang atau menggaris pisah imdanyang. Lim Toalet memutar goloknya menciptakan selapis cahaya ke perak-perakan menghantam senjata roda lawan dengan gerakan melintang. Gerakan orang itu sungguh cepat sekali, dengan cepat ia tarik kembali senjata roda yang ada di tangan kiri, sedang senjata roda di tangan kanan laksana kilat dibabat keluar. Sepasang senjata roda bergigi Jiet Cuat Siang Lun, merupakan senjata istimewa yang jarang ditemui dalam buling, senjata semacam ini paling mengutamakan mengunci dan membabat senjata lawan. Tetapi kali ini Seng Lelaki tersebut tidak mau mengeluarkan keistimewaan ini untuk membabat golok Lim Toalek, kejadian ini benar-benar berada di luar dugaannya. Selagi otaknya diliputi keheranan, sepasang senjata lelaki itu secara beruntun telah didorong ke depan menciptakan selapis cahaya berkilauan serta desiran angin tajam. Terima kasih telah menonton!